Komnas HAM menuturkan bahwa keluarga korban tragedi Kancuruhan memutuskan untuk membatalkan otopsi karena kerap didatangi oleh pihak kepolisian dalam proses pengajuannya Ia juga merasa tak mendapatkan penampingan hukum hingga merasa resah Komisioner Komnas HAM, Hoyrol Anam, mengatakan bahwa keluarga korban bernama Devi Atto mengajukan otopsi pada 10 Oktober lalu Ia ingin melakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian dua anaknya seusai tragedi Kancuruhan Ia pun bertanya-tanya mengapa wajah sang anak menghitam Saat itu ia masih mengurus proses administrasi tanda tangan di kepala desa Namun tiba-tiba anggota kepolisian mendatangi Atto Atto menuturkan ia didatangi pihak kepolisian pertama kali pada 11 Oktober 2022 sehari setelah surat pengajuan otopsi dipegangnya Polisi yang datang berjumlah empat orang Sayangnya saat Atto mencoba menghubungi pengajarannya ia tak mendapatkan jawaban Percakapan polisi yang datang itu pun sempat membuat Atto resah Sehari setelahnya Atto kembali didatangi empat polisi dari Polres Malang dengan menyodorkan surat persetujuan otopsi Dalam surat persetujuan tersebut disepakati otopsi akan dilakukan pada 20 Oktober Meski kaget Atto akhirnya menandatangani surat tersebut Namun pada 17 Oktober polisi yang datang kekediamannya semakin banyak Ada lebih dari 7 orang yang datang didampingi camat dan juga kepala desa setempat Anam menjelaskan tak ada intimidasi yang dilakukan polisi-polisi tersebut Karena merasa tak nyaman dengan proses tersebut Atto akhirnya memutuskan membatalkan permohonan otopsi ulang pada dua anaknya Komisioner Komnas Samini lantas berharap agar Atto kembali melanjutkan niat otopsi ulang itu Ia pun meminta kepolisian bersikap baik dan menghadirkan kenyamanan pada keluarga korban di tengah trauma yang masih dihadapi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal youtube tribunbanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Terima kasih telah menonton!